Baik penonton setia di seputar kita news channel dimanapun Anda berada. Berita kita kali ini datang dari Tanah Toraja. Dimana bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tanah Toraja belum lama ini telah menelan korban jiwa dan menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Menikapi kejadian tersebut, Kapolda Sulsel Irjen Pol Andirian Riakudu Jajadi, S.I.K.M.H. melalui Polres Tanah Toraja menyalurkan sejumlah bantuan guna meringankan beban para korban. Pada Kamis 18 April 2024, kegiatan pemberian bantuan sosial kepada para korban diwakilkan oleh Kapolres Tanah Toraja AKBP Malpa Malacopo didamping para pejabat utama Polres bersama staf dan pengurus bayangkari cabang Tanah Toraja. Saat diwawancarai, Kapolres mengatakan, Bantuan dari Bapak Kapolda Sulawesi Selatan, kami salingkan bantuan ini sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga memang kebutuhan yang sangat penting yaitu sembako, sembako itu isinya antara lain beras, punggah goreng, indomie, teh, kopi, kemudian saru, selimut yang sangat pasti itu sangat dibutuhkan oleh korban dan keluarganya yang terdapat. Tentunya ini merupakan langkakan menunjuk perhatian dari Bapak Kapolda kepada masyarakat Tanah Toraja sehingga bisa merupakan kebutuhan fisik bagi masyarakat yang terdapat dan juga nantinya merupakan suatu penghiburan dan kekuatan bagi warga yang terdapat. Pemberian bantuan sosial yang dilaksanakan dan diserahkan langsung Kapolres di posko lapangan dapur umum Kemen Sos RI. Dari Toraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!